Terduga pemeran video Asusila anak dari David Bayu, ex-vokalis Ben Naif, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Ditreskrimsus, Polda Metro Jawa, Rabu Sore. Selain itu, David Bayu menyebut akan mendukung putrinya dan menyerahkan kasusnya kepada kepolisian. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, didampingi ayah dan juga kuasa hukumnya, terduga pemeran video Asusila yang beberapa waktu lalu viral di media sosial keluar dari ruangan pemeriksaan subdit siber Ditreskrimsus, Polda Metro Jawa, Rabu Sore. Melalui kuasa hukumnya, Sandi Arifin mengatakan, kliennya dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik terkait video Asusila tersebut. Selain memberikan keterangan kepada penyidik, Ade juga memberikan beberapa barang bukti tambahan kepada penyidik, namun tidak dijelaskan secara rinci apa saja barang bukti yang diberikan tersebut. Ini kurang lebih ada sekitar 29 pertanyaan yang sudah kami sampaikan untuk materinya. Silahkan berkentekan, ditanyakan kepada penyidik, tapi intinya tadi semua apa yang disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik. Ada beberapa yang disampaikan, tapi kami tidak bisa menyampaikan termasuk materi dan juga apa barang bukti yang disampaikan. Rekan-rekan bisa menanyakan ke pihak penyidik. Di lokasi yang sama ya dari terduga pemeran video Asusila, yakni David Bayu, ex-vokalis Ben Naif, mengatakan akan selalu mendukung anaknya dalam kasus ini dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Sebelumnya, kasus video Asusila mirip anak artis David Bayu ini mencuat pada saat seseorang melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena dianggap peresakan masyarakat lantaran video tersebut telah tersebar luas di media sosial. Dari Jakarta, Jurnalisa NTV, Deddy Hartiman Syah melaporkan.